Well, hallo everyone, it's Rita Nurmariza and welcome back to Cerita Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat Aku mau ngingetin nih, buat yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Jangan channel gosip doang yang kalian subscribe, channel yang kasih kalian wawasan juga harus ya di subscribe, makasih Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Rudolf II, yaitu Kaisar Romawi Suci yang menimbulkan perang 30 tahun Beberapa orang ditakdirkan untuk memerintah dan beberapa orang lagi ditakdirkan untuk mengikuti jejak keluarga mereka Nah, inilah yang dirasakan oleh Rudolf II, Sang Kaisar Romawi Suci Baginya, menjadi seorang Kaisar adalah sebuah mimpi buruk Dia adalah seorang pria yang lebih tertarik pada seni, budaya, dan okultisme daripada menjalankan tugas kekuasaannya Baginya, tugas memerintah itu adalah hal yang sangat menuntut, melelahkan, dan juga membosankan teman-teman Dengan sikap acu gak acu seperti itu, jadi gak heran ya kalau kesalahannya menyebabkan perang 30 tahun yang tetap menjadi salah satu perang terpanjang dan paling brutal dalam sejarah manusia Dengan lebih dari 8 juta korban Saat kesehatannya ini memburuk, Rudolf II ini semakin sulit untuk dijangkau Dia mengisolasi dirinya di ruang seni miliknya yang dipenuhi dengan harta paling luar biasa dari seluruh dunia Rudolf II mengumpulkan lebih dari 3000 benda di ruang seninya yang mencakup burung-burung, permata mahal, batu langka, koin, medali, lukisan, penemuan menakjubkan, dan masih banyak lagi Dia mengumpulkan itu semua dalam skala yang tak tertandingi teman-teman Dan kalau dia tidak bisa mendapatkan suatu objek, maka dia akan menciptakannya Ruang seni atau disebut juga kunskamer yang luar biasa adalah hasrat terbesar kaisar suci Tapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari pikiran gelap sehingga dia ini menderita depresi yang sangat lama Rudolf II menjadi kaisar suci dan ketegangan beragama di Eropa meningkat Menjadi anggota wangsa Habsburg dan putra tertua Maximilian II yang terkenal, kaisar Romawi suci Yang juga Raja Bohemia dan Raja Hongaria dan Kroasia Tak aneh ya jika suatu hari dia sendiri akan menjadi kaisar Lahir pada 18 Juli 1552 di Wiena, Austria Rudolf II menghabiskan masa kecilnya di Spanyol yang diperintah oleh House of Habsburg pada saat itu Rudolf II berusia 20 tahun ketika dia ini diangkat menjadi Raja Hongaria dan juga Kroasia Yaitu dua negara yang dikuasai dinasti Habsburg Pada tahun 1576, Rudolf II menggantikan ayahnya Maximilian II dan dimahkotai sebagai kaisar Romawi suci Tetapi penobatannya adalah awal dari periode yang panjang dan bermasalah dalam sejarah Eropa Pada tahun 1583, Rudolf II memindahkan istana ke Praha tempat dia tinggal Hal ini memungkinkan dia untuk datang lebih jauh dari kekaisaran Ottoman yang merupakan ancaman terhadap Eropa Sang kaisar suci tidak suka berpergian teman-teman dan dia hanya meninggalkan Praha ketika itu sangat diperlukan aja Dia lahir dan dibesarkan sebagai seorang Katolik Tapi Rudolf II toleran ya terhadap protestan dan agama lain Termasuk Yudaisme Netralitasnya dalam masalah agama dan kurangnya minat pada politik adalah alasan utama kenapa dia ini gagal mengenali masalah Eropa Tekanan pada Rudolf II untuk mengatasi ketegangan masalah agama ini pun meningkat Namun guys dia ini malah mengejar ilmu gaib Seseorang seharusnya tidak menyalahkan Rudolf II terlalu keras karena dia ini adalah seorang pria renesans Dan banyak pemikir besar pada masa itu terlibat dalam praktik okultisme Sebenarnya saat itu tidak ada yang aneh dengan ketertarikan Rudolf pada ilmu gaib Namun alih-alih menjalankan tugasnya sebagai kaisar Dia mengundang para alkemis ke istananya di Praha John Dee dan Edward Kelly mengunjungi Rudolf II dan berpartisipasi dalam pertemuan misterius Kaisar Suci memperkerjakan sekitar 50 alkemis yang memproduksi emas dan mencari cara untuk merumuskan ramuan kehidupan Rudolf II adalah pelindung seni renesans sejati Tetapi kesehatan yang buruk dan juga ketidak populeran mencegahnya menahan konflik agama yang akhirnya menyebabkan perang 30 tahun Dia mengecewakan banyak orang yang mengira dia bisa memperkuat dinasti Habsburg Sudah lama direncanakan dia akan menikahi putri Spanyol La Infanta Isabella Clara Eugenia Ikatan ini akan memberi dinasti Habsburg sebuah imperium yang mencakup hampir seluruh Eropa Tapi La Infanta bosan dengan ketidakamanan Rudolf dan malah menikahi saudaranya Kaisar Suci tidak pernah menikah secara resmi Tapi menurut beberapa sumber Dia menikahi seorang wanita miskin secara diam-diam Dan memiliki antara 5 hingga 8 anak dengannya Depresi panjang Rudolf II, kehidupan dalam pengasingan Dan kurangnya minat dalam politik dan ekonomi Membuat para adipati Agung Habsburg tidak puas Mereka memutuskan untuk mempercayakan pelaksanaan urusan Hungaria kepada saudaranya Yaitu Matthias pada tahun 1605 Ketidakstabilan mental Rudolf II semakin memburuk Hingga dia menghabiskan seluruh waktunya dalam tahanan rumah di Kastil di Praha Meskipun demikian, dia tetap mempertahankan gelar resmi Kaisar Romawi Suci Sampai akhir hayatnya pada tahun 1612 di usia 59 tahun Dia meninggal sebagai orang yang sakit dan juga tidak bahagia Tapi setidaknya dia dikelilingi oleh semua benda berharga dan tidak biasa yang sangat dia cintai Mungkin akan hancur hatinya jika dia mengetahui harta karunnya yang luar biasa Akhirnya dijarah ya pada tahun 1648 oleh pasukan Swedia ketika Praha direbut Hanya sebagian darinya yang saat ini masih ada dalam koleksi Wina Nah itu dia teman-teman sedikit cerita tentang Rudolf II Yaitu seorang Kaisar Romawi Suci yang sebenarnya gak pengen jadi Kaisar Tapi dia terpaksa dan akhirnya bikin dia jadi depresi Sebenarnya masalah-masalah yang kayak gini tuh banyak banget ya terjadi di keluarga kerajaan Karena gak semua pewaris tahta itu siap untuk memimpin Siap untuk menjadi seorang raja ataupun Kaisar Tapi ya karena terpaksa, karena memang sudah aturannya begitu Ya maka mau gak mau mereka harus menjalankan tugasnya Tapi sayangnya Rudolf II ini tidak mampu menjalankan perannya dengan baik Sehingga dia ini bisa menyebabkan perang 30 tahun Yaitu salah satu perang terpanjang di sepanjang sejarah Perang 30 tahun ini adalah pertempuran di Eropa Tengah pada abad ke-17 Yang terjadi akibat konflik keagamaan ya teman-teman Perang ini terjadi pada tahun 1618 hingga 1648 di Eropa Tengah Khususnya negara-negara Kekaisaran Romawi Suci Nah hasilnya perang ini itu akan mengubah wajah geopolitik Eropa Dan peran agama dalam kehidupan masyarakat Well that's all for today's video Thank you so much for watching Semoga video ini bisa menemani, menghibur, dan juga memberikan wawasan kepada kalian Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe And turn on post notifications Supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap Boleh banget dikoreksi Atau kalian punya informasi tambahan Boleh juga untuk di-share di kolom komentar I love you all so much And I'll see you in my next video Bye guys Bye guys Bye guys